Halo sahabat Nova, kehidupan para artis memang selalu menarik untuk diperhatikan. Kali ini ada 6 pasangan artis yang digosipkan awali hubungan dari perselingkuhan namun langgeng hingga sekarang. Siapa saja pasangan tersebut, sahabat Nova bisa dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sebagai artis yang merupakan publik figur, bagian kehidupan mana yang tak diketahui publik dari karir hingga yang paling sensitif yaitu soal asmara. Meski begitu, faktanya tak semua selebriti memiliki kisah cinta bak ratu dan raja di negeri dongeng. Dari cinta lokasi hingga yang berunjung di meja hijau, seperti beberapa artis berikut ini, kisah rumah tangganya harus berakhir di pengadilan lantaran diterpa isu perselingkuhan. Seolah cuek dengan berbagai tuduhan miring alias gosip, ternyata tak sedikit deretan artis yang memilih diam dan menutup telinga akan hal itu. Bahkan banyak pasangan artis yang mengawali hubungan mereka dari kabar perselingkuhan, kemudian menikah dan membangun rumah tangga hingga saat ini. Siapa saja mereka? Yuk kita simak! Yang pertama ada Tora Sudiro dan Mika Amalia. Dua artis yang sempat populer dalam sebuah program sketsa komedi berjudul Extravaganza ini sebelumnya sama-sama memiliki pasangan. Bahkan keduanya telah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Tora dan Mika akhirnya memutuskan untuk menikah pada 29 Desember 2009, setelah Tora dan istri pertamanya resmi bercerai pada 7 Januari 2009. Sementara itu, Mika Amalia telah jauh lebih lama bercerai dengan suami pertamanya yang bernama Hendra Wijaya pada 29 September 2006. Nah asnya, sebelum benar-benar bercerai dengan mantan istrinya, Anggraini Kadiman, Tora tertangkap basa tengah berada di sebuah kamar hotel bersama dengan Mika. Kejadian itulah yang menjadi puncak dari keretakan rumah tangga Tora dengan ibu dari dua anaknya yang bernama Azara Nabila Sudiro dan Nayara Kahanaya Sudiro. Meski perjalanan cinta keduanya sangatlah rumit, namun kini keduanya tengah hidup berbahagia dengan kelima anak mereka yang berjenis kelamin perempuan semua. Yang kedua ada Feby Febiola dan Frankie Sihombing. Digelar secara sederhana di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada 22 Januari 2016, Feby Febiola dan Frankie Sihombing akhirnya mengucap janji sehidup semati usai diterpa kabar perselingkuhan. Padahal sebelum resmi menikah, keduanya masih sama-sama memiliki pasangan. Sempat diisukan selingkuh, pernikahan Feby Febiola kini sudah memasuki tahun keempat dan semakin tambah harmonis. Keharmonisan serta kemesraan mereka pun sering ditampilkan di Instagram masing-masing. Hubungan antara Feby dan anak sambungnya pun semakin membaik setelah dikabarkan sebelumnya sempat merenggang. Yang ketiga ada pasangan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Hubungan antara Ahmad Dhani, Maya Estianti dan Mulan Jamila memang selalu menjadi sorotan netizen. Sempat meminah rumah tangga dengan penyanyi Maya Estianti, harus berakhir kandas pada September 2008 silam di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabarnya, ada pihak ketiga yang jadi penyebab keretakan rumah tangga keduanya itu. Teman duet Maya Estianti kala itu dalam grup ratu yakni Mulan Jamila yang disebut-sebut sebagai ujung tombak hancurnya pernikahan Dhani dan Maya. Tak tahu persis kapan Dhani dan Mulan menikah, hingga akhirnya Dhani pun mulai go public mengenai hubungan penuh rahasianya bersama Mulan. Kini, Dhani pun telah dikaruniai dua orang anak dari pernikahannya dengan Mulan, yaitu Safia Ahmad dan Muhammad Ali Shailendra Ahmad. Yang keempat, ada Fere Mariadi dan Deswita Maharani. Keretakan rumah tangga Fere Mariadi dengan istri sebelumnya, yaitu Risma Nilawati, disukan lantaran ada orang ketiga yang ditujukan pada rekan dekat Fere di kolokasi syuting. Kabar yang beredar, Deswita Maharani merupakan duri dalam daging di pernikahan Fere Mariadi dan Risma Nilawati. Meski begitu, keduanya, yakni Fere dan Deswita, selalu mengelak jika keduanya disebut-sebut punya hubungan khusus, meski istrinya Risma mengaku pernah memergoki keduanya saat berada di hotel. Hingga akhirnya Fere dan Deswita menikah pada 15 Januari 2012 silam. Kini, Fere dan Deswita tampak hidup bahagia, apalagi sejak lahirnya putra pertama mereka yang bernama Kabai Anaking Mariadi pada 2 Januari 2015. Yang kelima, ada Fadlan dan Lira Firna. Sebelum akhirnya menikah dengan Fadlan pada Oktober 2016 silam, Lira Firna tengah memiliki suami bernama Syarif Kasim. Hal tersebut sempat menuai kontroversi lantaran tak mendapat restu dari sang ibunda Maria Anawati. Namun, pada akhirnya Lira pun tetap menikah dengan Syarif Kasim pada tahun 2005. Hanya bertahan selama 7 tahun, Lira Firna pun akhirnya bercerai. Berhembus kabar bahwa penyebab Lira bercerai karena adanya orang ketiga dalam kandasnya rumah tangga tersebut yaitu Fadlan Muhammad. Dugaan perselingkuhan ini makin heboh ketika Fadlan juga menceraikan istrinya Siska Magdalena di tahun yang sama. Meski keduanya kerap membantah punya hubungan khusus, faktanya saat ini Lira dan Fadlan sudah resmi menjadi suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki setelah 7 tahun pernikahan. Yang keenam, ada Chris Dayanti dan Raul Lemos. Perpisahan antara Chris Dayanti dan anak Hermansyah pada tahun 2009 silam justru menguak banyak kisah di antara keduanya. Perceraian tersebut diduga Chris Dayanti yang berselingkuh dengan Raul Lemos. Seolah membenarkan kabar perselingkuhan dirinya dengan pengusaha Timur Leste tersebut, Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah menyebutkan jika kade sering mengajak Raul Lemos untuk bertemu ketika anak sedang tak ada di rumah atau dirinya yang sedang bekerja di luar kota. Kisru rumah tangga tersebut semakin memanas, tatkala istri dari Raul Lemos sebelumnya, Sehah Syakran, lantang menyebutkan jika kade telah mengambil suaminya. Chris Dayanti dan Raul Lemos pun menikah pada 2011 dan telah dikaruniai dua anak. Bahkan kini terjalin hubungan baik antara Anang Hermansyah, Chris Dayanti, Raul Lemos, dan Syacan Syakran. Nah, sahabat Nova itulah enam pasangan yang memulai hubungannya dari isu perselingkuhan. Sahabat Nova bisa dapatkan informasi lainnya di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru. Pastikan sahabat Nova sudah like video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!